Pemirsa korpsul lintas Polri melepas gelot terakhir ratusan personil bawah kendali operasi atau BKO Satgas Pengamanan Pengawalan untuk Perhelatan KTT G20 di Bali. Sesampainya di Bali, para personil BKO tersebut akan diberikan pelatihan selama 3 hari tentang pengelolaan kendaraan yang akan digunakan. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Paul A. Ansuhanan mengatakan para personil yang diberangkatkan ke Bali adalah duta dari Korlantas Polri untuk mengamankan salah satu event internasional. Ia pun meminta seluruh jajaran untuk bersikap humanis dalam menjalankan tugas selama kegiatan KTT G20 di Bali. A. Ans juga berharap KTT G20 berjalan lancar dan aman, masyarakat Bali serta masyarakat Indonesia dapat bersama-sama mengamankan acara yang bertaraf internasional ini. A. Ans juga berharap KTT G20 di Bali, para personil yang berangkat ke Bali ini adalah duta dari Polri, dari Korlantas untuk mengamankan salah satu event internasional. undang-undang ini bisa berhasil, tadi sudah kami sampaikan bagaimana apa yang harus dilakukan di Bali, ini membawa nama baik Polri dan membawa nama baik Indonesia. Harapannya kegiatan KTT G20 ini berjalan lancar, aman, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia tentu ini bisa bersama-sama mengamankan acara yang bertaraf internasional ini.